Viral, pengemudi mobil kesal isi bensin Rp150.000 cuma diisi petugas SPBU Rp100.000. Video pengemudi mobil yang mengaku kesal saat isi bensin viral di media sosial. Ia mengaku, awalnya hendak mengisi bensin Rp150.000, namun cuma diisi petugas SPBU Rp100.000. Sang pengemudi mobil pun komplain hingga videonya jadi sorotan. Video tersebut diunggah oleh akun ex-adheraloeps pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, terlihat pengemudi mobil sedang memprotes perbedaan selisih harga kepada beberapa petugas stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Hingga Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 847.600 kali, disukai lebih dari 6.100 akun, dan mendapatkan komentar lebih dari 1.300 akun. Kejadian tersebut diduga terjadi di SPBU Buperta Cibubur pada minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Saat itu, pengemudi mobil tersebut mengisi bensin pada pukul 21.43 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku mengisi bensin senilai Rp150.000, namun saat meminta struk setelah pengisian, yang diisikan ke dalam kendaraannya hanya Rp100.000. Ia pun mengungkap balasan petugas SPBU yang mengatakan Rp50.000 cuma uang receh. Bahkan setelah dicek lewat CCTV, ternyata memang benar petugas SPBU cuma mengisi Rp100.000.